Yang memilih itu pasti perempuan, karena pendaharanya sama Menteri Keuangan biasanya ada di perempuan. Biasanya gitu. Taat ini untuk pembelian mobil wuli, khusus untuk di Almas, yang kita temui itu justru pengambil keputusan itu ada di istri. Jadi banyak itu kadang sudah oke, suaminya oke, istrinya gak mau, tipenya yang rendah. Nah kalau disambungkan dengan pengguna mobil khusus perempuan, untuk saat ini memang rata-rata yang beli itu laki-laki tapi digunakan untuk istrinya. Di balik itu, untuk pengambil keputusan, rata-rata perempuan lebih banyak. Kasus yang kita temukan sekarang seperti itu. Jadi perempuan sudah mulai mendominasi untuk pemilihan sekaligus pakai unitnya. Termasuk warna juga nih? Termasuk warna. Termasuk warna. Yang saya temukan itu. Tapi kalau sudah punya anak, biasanya dikembalikan ke anaknya. Untuk warna itu anaknya. Tapi kalau untuk pilihan unit, biasanya sih saya banyak menemukan itu tanya istri, tanya pasangan. Seperti itu. Nah sekarang, apakah perlahan ditemukan pengguna ini yang perempuan datang kembangkan ke dunia? Biasanya kita sendiri mengurus jalan macam lain. Jarang-jarang sih ya Pak, ya kalau perempuan langsung sendiri. Ya langsung sendiri biasanya jarang-jarang. Biasanya sih minta tolongnya itu kalau perempuan itu, ya dari 10 ini cuma 2 orang kali ya yang datang sendiri perempuan. Misalnya masih laki-laki juga, masih lebih banyak laki-laki. Jadi ketiga semoga lainnya, yang paling banyak perempuan itu kalau sekarang ini ada di Almas. Di korepas justru bapak-bapaknya ya. Kalau Almas itu sekarang lebih banyak perempuan yang datang itu pasti istrinya. Untuk minta tes itu pasti istrinya. Pasti. Minta tes di Indonesia yang ngerjain sendiri. Kalau untuk prosesnya, suaminya Pak. Proses suaminya, tapi pemilihan di awal sampai nanya-nanya lebih detail di istri. Dibanding suami Pak. Mungkin karena ada ketakutan juga kali ya. Nanti apa, dan kalau perempuan kan biasanya lebih detail, lebih apa, lebih banyak ingin taunya dibanding sama laki-laki ya Pak. Mungkin itu sih. Oke baik. Sekarang saya pindah ke Tan Sofi. Nah, tolong diceritain bagaimana sih bisa terjun ke dalam ini otomatik ini dari awal-awal yang mencetainya. Bari awal sih memang saya ini hobi. Koleksi mobil-mobilan ya. Kodril sama e-hobil itu buahnya itu saya yang suka. Itu ambil. Karena saya waktu masih kecil-kecil itu beli mobil-mobilan itu saya yang suka. Terus menanti mobil apa, mainan itu saya padang di dashboardnya mobil. Ada yang model BMB, yang apa, macam-macam masih saya simpen. Itu saya suka banget gitu. Terus waktu, waktu dulu itu beli buling, suami saya tanya. Ya nggak apa-apa, Bih. Saya yang suruh tes drive-nya itu. Kok enak ya? Setirah ini kok uang yang tinggal. Ngalan kali Fortuner. Fortuner kemantap, kok yuk bawa truk gitu. Saya terus nge-nge-nge bilang sama suami saya. Ya nggak apa-apa. Pertama kali beli itu langsung dimotif. Peleknya itu langsung diganti. Terus sama yang lain-lainnya juga banyak yang diganti. Ketolongan. Waktu awal beli itu nggak tahu kalau pentil sensornya itu di pentilnya, peleknya itu. Sempat waktu mau pakai kok keluar. Tanah seru, tanah seru di dashboardnya itu saya bingung. Ternyata di dalam peleknya itu ada sensor harus dipindahkan ke pelek yang baru. Baru tahu itu. Oh ternyata buling ini sensitif banget ya. Kayak istri itu, saat saya mau sedikit, Lalu banyak perintil. Banyak perintil. Sensor aja itu aja sensitif banget. Saya pertama awal-awal itu bingung. Terus saya itu naruh barang di samping mobil. Itu bunyi, Nus. Itu petanda. Tapi saya gini, oh iya nggak apa-apa. Jadi ada petanda itu ya memang ada bagusnya juga. Tapi saya pribadi sih suka gitu. Bingung itu enak. Terutama di setir. Kalau nyetir itu jelas-jelas. Unten bil. Karena lain, saya sehari-hari kalau bawa mobil itu fortuner. Fortuner suami saya saya bawa. Angguli bawa suami saya kerja. Nah, bawa fortuner itu tuh goyok sampai sakit-sakit semua. Soalnya seternya tuh burat banget. Apalagi kalau jalan ditutup. Sempit. Waduh. Saya sampai penuh perjuangan. Nyetir itu. Ya. Kelebihan dari buling itu itu. Terus juga apa ya. Buling itu. Boros di bensinnya ya pak. AC ini buwantar. Itu buru. Saya tuh kan enggak kuat panas. Jadi kalau saya josbek. Apalagi AC itu enggak dulu. Saya tuh mesti lihat. Bensin pun enggak elak ya. Bensin pun habis. Enggak elak. Bensin pun enggak elak. Bensin ini batu berapa? Bapak. 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 Terus untuk modif. Modif saat ini. Yang dipak. Bungi saya itu. Kemarin habis tiker. Mau diganti lampu. Saya oke-oke. Meskipun itu biaya mahal. Tapi saya suka. Karena saya punya kesenangan dibagi di dalam arti. Ini kan mobilku. Mau aku apa-apa. Serah. Ini kan tak pakai. Itu ada kelebihan nilai tersendiri. Dari secara dibagi itu enak. Itu dipakai sendiri. Dari lampu, stiker, apa modif-modif. Itu memang suka untuk berganti-ganti suasana. Itu suka. Selain suka enggak bosen. Mobilnya kok itu. Warna-nya itu aja. Ada variasinya sendiri. Ada lagi modif-model gitu. Macam-macam. Ya, cuma itu aja. Yang modif sendiri. Begitu variasi. Ya. Saya kebanyakan kalau suami kerja di kantor. Yang menunggu di bengkel. Di seru trip. Di mana ya saya. Makanya saya seksi sibuk. Saya mesti tahu bengkel mana. Bengkel mana itu saya sendiri. Sampai yang tukang. Masang di. Yang tiang itu juga sampai bingung. Ibu ini umur berapa? 50. Tapi kok jiwanya jiwa muda ya. Kok mau nunggu. Pasang. Masang lampu yang tulisnya di dalam itu. Saya nunggu sampai sore. Kadang. Meskipun saya di rumah. Ngerjain-perjain rumah dulu. Ya nyampung-ngerjain bersih-bersih masak. Masuk saya ke bengkel. Itu. Saya suka soalnya. Ya. Itu keunikan tersendiri. Saya memikirkan gini. Saya ini perempuan. Kalau di rumah terus itu lupus. Ya tembok. Ya tadi ya hobinya itu dari pada saya. Shopping. Ganjang. Habiskan uang suami. Itu suami ngomel. Waduh saya bisa berhabis nantinya. Makanya di mobil sama-sama suka. Ya itu aja. Sekarang kan kita lihat. Kalau turing. Tapi enggak ada pasangan soal istri. Kadang-kadang juga pernah ada. Siapa tahu ada pasangan yang istrinya. Oke-oke itu turing. Jadi kira-kira punya tip apa? Turing itu enak nih. Tunggu nih. Karena disitu uji mental. Uji jantung juga. Saya kalau ikut turing yang kotunat. Kompok itu saya itu bengok-bengok. Yang namanya orang perempuan itu kan ya was-was ya. Tapi disitu udah nilai pengalaman. Paling enggak pengalaman. Jadi kita perempuan tuh harus keluar. Juga tahu kondisi di luar tuh bagaimana. Terus supaya kita pun juga tahu. Resiko di luar tuh bagaimana. Jadi kalau suami pulang telat. Kita tuh enggak marah-marah. Jangan pira-pira tetap. Yang sudah tahu situasi di luar tuh. Kita kan enggak bisa dikrediksi. Jadi saya mempelajari dalam hal itu. Jadi perempuan tuh harus terjun. Di luar. Jadi intinya itu kuat dari sona nyaman. Sona nyaman dalam hati di dalam rumah. Jadi mau enggak mau. Kita mengikuti apa yang suami latihkan. Asal itu positif. Saya sih buka aja. Itu aja.